Han untuk menjalankan kewajiban kita Selaku umat Islam Yang disebut dengan rukun Islam Alhamdulillah Di antara rukun Islam Kita laksanakan pagi ini Ada yang tidak puasa disini? Alhamdulillah semua berpuasa Kita berada disini Di masjid tentunya sudah selesai Melaksanakan sholat subuh Karena ada di luar sana Yang mengaku sebagai muslim Tapi mungkin tidak berpuasa Tapi mungkin dia tidak sholat subuh Maka ini kita wajib bersyukur kepada Allah Allah masih berikan petunjuk kepada kita Mudah-mudahan kita senantiasa Berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala Dari sekian kaum muslimin yang melaksanakan sholat subuh Allah pilih kita untuk bisa melaksanakannya secara berjamaah Alhamdulillah Karena sabda rasul jelas sekali Man sholah badain Barang siapa yang sholat subuh dan asar Dijamaah Ya diampuni dosanya Dan juga Dijanjikan dengan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita mendapatkan janji Allah tersebut Amin Dari sekian banyak kaum muslimin Yang selesai melaksanakan sholat subuh Allah lagi-lagi memilih kita Untuk bisa bertahan di masjid Beri'atikaf Mungkin nanti sampai dengan datangnya syuruk Awal waktu duha Dimana Rasulullah menyampaikan fadilah Keutamaannya bagi siapa yang sholat subuh berjamaah Lalu i'atikaf di masjid Dengan melakukan perbuatan-perbuatan Yang diridui dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tilawah Al-Quran Atau dengan mengaji seperti ini Sampai dengan datangnya syuruk Lalu ditutup dengan sholat duha di awal waktu Atau biasa kita sebut dengan sholat syuruk Maka balasannya seperti Yang seperti Orang yang melaksanakan haji dan umrah Mabrurah Masya Allah Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan itu Amin ya Rabbah Jadi yang hadir di hadapan saya ini adalah Orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan kebenaran Amin ya Rabbah Masyurul muslimin rahimakamullah Saya mohon maaf Sebenarnya jadwal sebenarnya ya Ahad kedua ya di setiap bulan Dalam kajian kitab Naso'iq al-Ibad Pada pekan yang lalu Pada jadwal saya Ada miskomunikasi Saya pikir pengajiannya Episode Ramadan tidak ada Gitu Ya Mungkin karena beberapa masjid Pengajian rutinnya berubah Karena diisi dari guru-guru lain Ya Biar jamaahnya gak bosan Ya Guru-guru lain Ya Dan lain sebagainya Ada kajian subuh Ya Kajian menjelang Maghrib Ada kajian Dhuha dan lain-lain Ternyata di masjid ini Pengajian bulanannya Atau pengajian rutinnya Tetap berjalan Sesuai dengan agenda Ada miskomunikasi Mohon maaf Ya Jadi pekan lalu Kebetulan Ada kegiatan yang lain Dan pada Subuh kali ini Tadi Disampaikan oleh pengurus DKM Kita akan melanjutkan Kita akan melanjutkan Kajian kitab Nasa'iul Ibad Lagi-lagi saya mohon maaf Saya gak bawa kitabnya Karena saya pikir Temanya seputar Ramadan Iya loh Salah miskomunikasi lagi Karena sempat WA Sama Ustaz Mus'ab Ustaz Mus'ab Temanya apa nih Kitab Nasa'iul Ibad Atau seputar Ramadan Terserah Ustaz Waduh Kultum berarti Kuliah terserah Antum Temanya bebas Ya Bagaimana Tema apa yang belum dibahas Seputar Ramadan Saya diskusi sebentar Untuk Bagaimana Kalau misalkan Kita bahas Karena sudah masuk Ashrul Awakhir Bagaimana kita bahas Tentang tip And trick Ya Di bulan Ramadan Ketika Kita sudah masuk Pada Ashrul Awakhir Bagaimana Ustaz Boleh Ya Karena memang Saya gak bawa kitabnya Yang ngobrol sama Ustaz Mus'ab Kata beliau Tafadol Ustaz Waduh Saya kalau udah tafadol Ya aja Sempat juga saya request Saya itu kalau ngajar Depan santri Ya Atau di beberapa masjid Itu kadang Pakai laptop Atau pakai Proyektor Atau yang paling simple Pakai whiteboard Sama spidol Ada coret-coret Ya Saya minta tolong Ada tidak whiteboard Sama spidol Siap Diusahakan Insya Allah Ternyata Semalam Saya lihat WA dari Ustaz Mus'ab Gak ketemu Whiteboardnya Ya Oke Oke Silahkan Gak apa-apa Bawa badan Bawa badan Mudah-mudahan Jamuannya Gak ngantuk Insya Allah Karena semalam Juga pada Kemulail Aduh Sepet-sepet juga Matanya Karena kebetulan Anak-anak kami Santri kami Pagi ini Sudah Mulai Ada yang dijemput Ya Untuk Perpulangan Jadi semalam Ya Dari Mulai Ba'da asar Itu Sudah Khotmul Quran Buka puasa Barang-barang Guru-guru Dan lain-lain Ya Pengarahan Ini itu Ya Kayak mulai Dan seterusnya Ya doakan Mudah-mudahan Santri-santri kami Ini liburan Bisa tetap Mempertahankan Kebiasaan baiknya Ketika di pesantren Karena kadang-kadang Ya kadang-kadang Sehingga semua Saya kan dulu Ngalamin jadi santri Waktu di pesantren Kita punya semangat Luar biasa Untuk belajar Menuntut ilmu Menebar kebaikan Pas giliran Balik ke rumah Karena lingkungannya Berbeda Mulai deh Ya Dendam Di pesantren Kurang tidur Akhirnya tidur mulu Ada anaknya Di pesantren disini Ada Ada gak Ada Gimana pak Anaknya Ini anak tidur mulu Karena mungkin Di pondoknya Kurang tidur Jadi dendam Kalau zaman saya Dulu belum ada gadget Sekarang ada gadget Ini gimana Ini liburan pesantren Bukannya baca Quran Malah baca Game online Ya Emang tantangannya Luar biasa Ya Tantangannya luar biasa Untuk istiqomah Begitupun sebenarnya Ramadan Jadi bulan Ramadan itu Kan bulan pendidikan Ya Sering disampaikan oleh Guru-guru kita Bulan terbiah Sebagaimana Anak-anak santri Di pesantren Bahkan ada yang Istilahnya Pesantren kilat Ada yang pernah Pesantren kilat disini Atau pesantren beneran Ada berapa orang disini Yang pernah pesantren beneran Bertahun-tahun Jadi kan ketika Di pesantren kilat Atau di pesantren beneran Yang bertahun-tahun Itu kita dibiasakan Diatur sedemikian Waktu Dari mulai Bangun tidur Sampai mau tidur lagi Harapannya Adalah Sesuai dengan Ayat Al-Quran Ya kan Tuntunan Allah Jadi jangan semuanya Keluar Berperang Berjihad Dan seterusnya Tapi Ada sekelompok Di antara kalian Yang kemudian Fokus dalam Tafakku Fiddin Dalam belajar Tujuannya apa Nanti kalau sudah selesai Pembinaannya Terbiahnya Tafakku Fiddinnya Kembali Kelingkungannya Untuk memberikan Peringatan Untuk memberikan Arahan Untuk memberikan Pencerahan Kan begitu Hakikat pesantren Kan seperti itu Ya Sama sepertinya Ramadan ini Begitu Bukan berarti Hanya di bulan Ramadan saja Kemudian Kita menebar Kebaikan Rajin Iktikaf Tilawah Al-Quran Berpuasa Solatnya Rajin Harapannya Lepas dari Bulan Ramadan ini Masuk Bulan Shawwal Dhul Qadah Dhul Hijjah Terusnya Muharram Sofar Rabi Al-Awar Rabi Thani Jumad Al-Ula Jumad Al-Tani Rajab Sa'aban Itu menjadi Pribadi yang Luar biasa Maka poinnya Di 183 Surat kedua Al-Baqarah La'allakum Tata'kun Ketakwaan Yang istiqomah Ya Ketakwaan Yang istiqomah Kualitas Ibadah kita Meningkat Kualitas Keislaman Keimanan kita Meningkat Bagi siapa Bagi orang Yang di bulan Ramadan ini Mengikuti Standarisasi Rasulullah Dalam mengisi Hari-harinya Di bulan Ramadan Bagaimana Sabda Rasul itu Yang sangat Masyur Terkait bulan Ramadan Dan mungkin Sudah sering Disampaikan Oleh guru-guru Kita Dua hadis Utama Apa hadis Utamanya Yang pertama Hadis kedua Beda satu huruf saja Yang satu Yang satu Ini dua-duanya Hadis sahih Jadi Di siang Harinya Kita Soma Berpuasa Puasa Dalam dimensi Yang lebih Luas Kalau kita Baca Penjelasan Misalkan Penjarasannya Syekh Imam Al-Ghazali Dalam Eh Ulumuddin Puasa Lahir Batin Puasa Lahiriahnya Itu Menahan Lapar Dan Dahaga Puasa Batinnya Adalah Termasuk Juga Menjaga Hati Dari Penyakit Hati Tendam Iri Dengki Mencelah Orang Lain Termasuk Juga Menjaga Lisan Menjaga Pikiran Menjaga Sikap Jadi Puasa Lahir Batin Versinya Para Sebagian Para Ulama Kalau Versinya Ulama Fikir Puasa Menahan Lapar Dahaga Dan Dari Berhubungan Seks Nah ini Jadi Mansoma Barang Siapa Yang berpuasa Di siang Harinya Dengan Imanan Wahdisaban Dengan Totalitas Keimanannya Jadi Tidak Hanya Sekedar Berpuasa Tidak Hanya Sekedar Menahan Lapar Dan Dahaga Saja Tapi Ia Hadirkan Keimanan Dalam Ibadahnya Ia Percaya Bahwa Ada Allah Yang Memantau Kalau Orang Sudah Berpuasa Sedemikian Rupa Imanan Wahdisaban Hanya Totali Hanya Mengharap Ridha Allah Subhanahu Wa ta'ala Allah Allah Akan Ampuni Dosanya Dosa Yang Telah Berlalu Begitupun Man Qoma Bagi Siapa Yang Qiyamun Lail Qoma Disini Memang Identik Dengan Solat Qoma Akimis Solata Dirikanlah Solat Jadi Man Qoma Barang Siapa Yang Qiyamun Lail Dengan Solat Sebagian Ulama Mengatakan Dalam Syarah Hadis Ini Tidak Hanya Solat Tapi Juga Tilawah Al-Quran Zikrullah I'tikaf Dan Lain Sebagainya Yang Bisa Kita Lakukan Ibadah Ibadah Itu Di Malam Bulan Ramadhan Diambuni Dosa Dosa Masya Allah Pak Apa Menilai Plus Dari Diampuni Dosa Dosa Kayaknya Saya Waktu Kultum Sudah Pernah Menyampaikan Ini Mudah Mudahan Masih Ingat Apa Nilai Plus Ketika Allah Ampuni Dosa Kita Apa 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 Ya Apa Nilai Plus Kalau Allah Sudah Ampuni Dosa Kita Berarti Apa Yang Tersisa Dari 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 Kita Apa Pahala Ada Lagi Kalau Allah Sudah Ampuni Dosa Dosa Kita Apa Yang Tersisa Dari Kita Yang Tersisa Dari Kita Tinggal Kesolihan Kita Tinggal Kesolihan Ibarat Baju Ini Sudah Kotor Sedemikian Rupa Kecipratan Tanah Ada Burung Lewat Buang Kotoran Dan lain Sebagainya Dicuci Sedemikian Rupa Yang Tersisa Tinggal Pakaian Yang Bersih Jadi Tidak Berlebihan Kalau Rasulullah Selalu Melakukan Istighfar Setiap Harinya Di dalam Hadis Dilewetkan Ada yang Mengatakan 70 kali Bahkan Ada yang Mengatakan Lebih Dari 100 kali Rasulullah Istighfar Setiap Hari Itu Rasulullah Yang Masum Yang Terjaga Dari Perbuatan Mungkar Yang Tidak Pernah Mendiamkan Sahabatnya Melakukan Perbuatan Yang Buruk Dan Rasulullah Tercegah Dari Perbuatan Buruk Istighfar Setiap Harinya Sedemikian Banyak Maka Rasulullah Rasulullah Pun Memberikan Arahan Kita Mohon Ampun Kepada Allah Bukan Hanya Pada Saat Kita Melakukan Kesalahan Astagfirullahalazim Maksiat Wah Itu Bukan Istighfar Saja Itu Benar Benar Itu Maksiat Kalau Kita Selesai Salat Tadi Imam Kita Selesai Salat Assalamualaikum Assalamualaikum Kedengeran Pakai Mik Karena Miknya Dekat Mulut Hal Itu Mungkin Tidak Kedengeran Kadang Tidak Pakai Mik Baca Apa Astighfar Allah Abis Salat Kok Istighfar Ya Memang Itu Yang Diajarkan Alih Rasulullah Masya Allah Istighfar Mohon Ampun Kepada Allah Kenapa Kalau Allah Sudah Ampun Dosa Dosa Kita Allah Sudah Maafkan Kesalahan Kesalahan Kita Yang Tersisa Tinggal Kesalahan Kita Bahkan Dalam Riwayat Dari Aisyah Ketika Beliau Bertanya Kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Kalau Seandainya Saya Merasa Malam Ini Adalah Malam Laylatul Qadar Apa Yang Harus Saya Lakukan Ya Rasulullah Apa Yang Harus Saya Ucapkan Ya Rasulullah Apa Yang Harus Kita Harus Saya Sampaikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini bagaimana Ya Rasulullah Itu isteri beliau bertanya Apa kata Rasulullah Bacalah Doa Bagaimana Doanya Allahumma Innaka Afud Tuhibbul Aswa Boleh ditambah Dengan menyebut Nama Mulyar Allah Subhanallah Allahumma Innaka Afud Kirim Tuhibbul Aswa Fa'afu Fa'afu Anna Ya Kirim Kalau Domirnya Kami Dibacanya Bersama Sama Kalau Dengan Sendiri Fa'afu Anni Kalau Dalam Hadis Apa Artinya Wahai Allah Engkau Itu Maha Pemaaf Maka Maafkan Ampunilah Dosaku Ya Allah Jadi Yang Diharapkan Ketika Kita Merasa Wah Kayaknya Malam Ini Malam Laylatul Qadr Yang Diminta Rasulullah Tidak Mengarahkan Minta Reziki Minta Anak Minta Ini Minta Itu Tidak Mintalah Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Apa yang Membuat Kemudian Kita Sering Tersandung Masalah Kesalahan Kita Sendiri Apa yang Kemudian Kita Sering Galau Karena Dosa-dosa Kita Sendiri Kalau Allah Sudah Ampuni Dosa Kita Allah Sudah Maafkan Kesalahan Kita Yang Tersisa Tinggal Kesolehan Apa itu Kesolehan Kebaikan Apa itu Kebaikan Orang Yang Sudah Allah Jadikan Ia Menjadi Hambanya Yang Salih Setiap Tutur Katanya Setiap Pikiran Yang Terbesit Dalam Dirinya Setiap Sikap Jalannya Apapun Yang Dia Lakukan Adalah Membawa Kebaikan Untuk Dirinya Keluarganya Dan Juga Orang-orang Di Sekitarnya Masya Allah Masya Allah Salat kita Kalau salat kita Baik Salat kita Yang diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu kan Akan Menggugurkan Dosa-dosa Kita Yang Tersisa Tinggal Kesolehan Kita Maka Allah Berfirman Inna Salata Tan Ha Anil Fahsyai Wal Munkari Sesungguhnya Salat itu Dapat Mencegah Perbuatan Keji Dan Munkar Karena Orang Kalau sudah Salih Sudah Disalihkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Diampuni Kesalahan Kesalahannya Maka Terhindar Dia Dari Perbuatan Yang Keji Dan Munkar Karena Tidak Akan Mungkin Bercampur Antara Yang Hak Dengan Yang Maktir Dalam Pribadi Orang Yang Sudah Salih Lalu Kemudian Yang Melakukan Perbuatan Yang Keji Dan Munkar Rasa Rasanya Tidak Mungkin Kalaupun Ada Misalkan Ada Orang Katanya Salih Tapi Kok Ngomongnya Menyakiti Menyakiti Hati Ada Dua Kemungkinan Kemungkinan Kedua Mungkin Karena Kitanya Yang Tidak Siap Menerima Nasihat Itu Nasihat Dari Orang Salih Itu Karena Seseorang Kalau Sudah Benci Wa Aynul Sokti Tubdil Sudah Benci Dengan Orang Lain Sekalipun Dia Melakukan Kebaikan Kita Anggap Dia Buruk Begitupun Kalau Kita Sudah Cinta Semikian Lupa Dengan Orang Lain Sekalipun Dia Melakukan Perbuatan Yang Tidak Baik Menyebar Hox Dan Sebagainya Memprovokasi Dan Karena Kita Mencintainya Wa Aynul Ridha An Kulli Aibin Kali Latin Dalam Sebuah Dalam Sebuah Syahir Anggap Sudah Redo Apapun Yang Dia Lakukan Ia Bukankah Gitu Yang Kita Lihat Di Sekitar Kita Iya Sebuah Kita Misalkan Kader Sebuah Partai Partainya Melakukan Sesuatu Yang Tidak Baik Karena Kita Kader Yang Militan Tetap Kita Melah Kan Kebanyakan Seperti Itu Padahal Tidak Baik Apalagi Yang Baik Karena Sudah Aido Ridho Dan Aido Sukkot Kemungkinan Yang Pertama Itu Ada Orang Yang Salih Lalu Kemudian Kok Sikapnya Kayaknya Tidak Pas Sama Kita Kemungkinan Kitanya Yang Tidak Siap Menerima Itu Atau Kemungkinan Lain Hanya Terlihat Luarnya Saja Dia Salih Kalam Sangat Menggoda Tapi Ternyata Di Luar Itu Ternyata Berbeda Dengan Apa Yang Disampaikan Wah Ini Ustazen Ngomongnya Asik Banget Dalilnya Ada Ternyata Di luar Masjid Preman Ternyata Kan Bisa Pak 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 Masuk Masjid Ngomong Pak Pak Dalil Pak Pak Ini Pak Kitab Kan Bisa Saja Padahal Di luar Masjid Yang Tidak Karukan Pas Sendirian Itu Tidak Karukan Maka Untuk Membuktikan Keislaman Dan Keimanan Seseorang Bukan Dilihat Ketika Di Banyak Orang Tapi Bagaimana Ketika Ia Sendirian Jadi Bapak Bapak Ini Kalau Ada Yang Memuji Memuji Bapak Bapak Masya Allah Antum Orang Baik Sekali Ngaca Ketika Antum Sendirian Ketika Berjamaah Salatnya Khusuk Bagaimana Kalau Salat Sendirian Bisa Nggak Salat Berhulungan Dengan Khusuk Jangan Jangan Salatnya Ke Capung Cebok Masya Allah Kalau Di Depan Orang Kayaknya Baik Banyak Gimana Kalau Di Rumah Jangan Kasar Sama Istrinya Kasar Dengan Anaknya Masya 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 Bismillah Maka Bagaimana Kita Saat Ini Di Bulan Ramadhan Min Ashril Awakhir Di Sepuluh Hari Terakhir Yang Dilakukan Rasulullah Mengencangkan Pinggangnya Apa Maksudnya Itu Kita Kalau Sudah Siap Siap Coba Kalau Mau Ada Preman Di depan Kita Siap Siap Kalau Mau Pertandingan Ancang Ancang Kalau Disilat Ada Pasang Kuda Kuda Dan Seterusnya Ayo Lalu Kemudian Jangan Jangan Mau Masuk Surga Sendirian Ajak Isteri Ajak Anak Tadi Saya Lihat Ada Anak Kecil Pakai Pakaian Habis Itikaf Masya Allah Bapaknya Mana Itu Bapaknya Anak Siapa Itu Kalau Anaknya Sudah Cinta Masjid Insya Allah Bapak Ibunya Keluarga Menjadi Keluarga Yang Dicintai Allah Subhanahu Enak Kita Melihat Anak Anak Itu Sementara Di Luar Sana Banyak Orang Yang Sudah Anak Anak Itu Yang Sudah Kecanduan Kecit Ayo Ibarat Kalau Pertandingan Ibarat Kalau Pertandingan Coba Kita Lihat Bapak Yang Suka Nonton Bola Ada Yang Suka Nonton Motor GP Ada Di Sini Gimana Kalau Lagi Awal Baru Start Gas Pol Semuanya Masuk Ke Pertengahan Lab Pertengahan Atau Kalau Dalam Bola Itu Masih Di Menit Menit Pertengahan Ada Yang Mulai Sudah Kecapean Ada Yang Mulai Sudah Putus Asa Eh Kayaknya Nggak Bakal Menang Gua Nih Dan Lain Sebagainya Kita Sedang Berada Di Paso Kemarin Kalau Sekarang Kita Sudah Di Lab Terakhir Coba Lihat Kalau Di Lab Terakhir Pembalap Palentino Rossi Siapa Sekarang Saya Nggak Ikuti Motor GP Apalagi Nggak Sempat Kemandalika Kemarin Siapa Itu Mark Mark Waduh Paham Ini Luar Biasa Lihat Itu Ketika Sudah Masuk Lab Terakhir Atau Kalau Dalam Bola Injury Time Sebuah Potensi Diri Pemain Keluar Habis Semisat Karena Itu Adalah Kesempatan Terakhir Itu Bagi Mereka Yang Punya Mental Juara Kebut Kalau Yang Enggak Punya Mental Juara Berat Berat Ini Enggak Mungkin Saya Menang Santai Saja Gitu Ada Sudahlah Saya Keluar Dari Arena Pertandingan Ayo Kita Ini Ada Yang Dimana Yang Mental Juara Atau Mental Pecundang Lihat Ini Yang Mampu Bertahan Di Asrul Awakhir Untuk Istiqomah Tetap Dengan Sholat Wajibnya Dengan Sholat Sunnah Dengan Iktikaf Di Masjidnya Dengan Tilawah Al-Qur'annya Interaksi Dengan Al-Qur'an Tidak Hanya Dengan Tilawah Tadabur Tadarus Dengan Takhfiz Meroja'ah Dan lain sebagainya Kita Ada Yang Dimana Kita Berada Di Kelompok Yang Mana Kelompok Yang Bermetal Juara Atau Yang Cundang Ada Tropi Luar Biasa Kalau Dalam Pertandingan Atau Perlombaan Dan Tropinya Itu Dirahasiakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kapan Ini Adanya Malam Laylatul Qadar Ayo Kemarin disini Ngadain Nuzul Quran Gak Ngadain ya Apa bedanya Nuzul Quran Malam Nuzul Quran Dengan Malam Laylatul Qadar Kalau Ngadain Nuzul Quran Kayaknya Udah Dijelasin Apa bedanya Malam Laylatul Qadar Dengan Malam Nuzul Quran Beda Atau Sama Sama Atau Beda Sebagian Ulama Ada yang Mengatakan Sama Sebagian Ulama Ada yang Mengatakan Berbeda Laylun Asal katanya Dari Laylun Laylatun Asal Laylun Itu Malam Malam Yang Biasa Bisa Malam Baik Masa Malam Buruk Tapi Kalau Malam Istimewa Biasanya Ditambah Jadi Laylatun Itu Standar Dalam Bahasa Arab Liburan Bahasa Arabnya Utlatun Tapi Kalau Utlun Itu Jadi Kacauan Kebinasaan Kehancuran Utlun Tapi Kalau Jadi Utlatun Menjadi Liburan Yang Menyenangkan Ada Tun Disitu Dari Laylun Menjadi Laylatun Malam Biasa Ketika Menjadi Istimewa Maka Dia Menjadi Laylatun Disini Ada Istrinya Yang Namanya Laylun Atau Laylatun Ada Siti Nur Layli Ganti Namanya Jadi Siti Nur Laylah Biar Jadi Solihah Ada Memang Bahasa Beda Antara Laylatun Dengan Laylatun Laylun Bisa Baik Bisa Tidak Kalau Laylatun Insyaallah Baik Laylah Malam Nuzulil Quran Nuzul Asal katanya Dari Nazalah Artinya Turun Dalam Bahasa Arab Turun Itu Ada Dua Mengatakan Ada Firman Allah Yang Habato Artinya Turun Nazalah Artinya Turun Kalau Habato Yang Turun Itu Fisik Kalau Nazalah Bisa Fisik Dan Non Fisik Ayat Al-Qurannya Ketika Allah Menurunkan Nabi Adam Dari Syurga Ketika Di Syurga Nabi Adam Nenek Moyang Kita Ini Sudah Diajarkan Oleh Allah Tentang Yang Yang Buruk Yang Harus Dilaksanakan Ini Yang Tidak Harus Dilaksan Yang Tidak Boleh Dilakukan Ini Yang Kamu Harus Hindari Ini Yang Wajib Kamu Lakukan Ini Nih Surga Kayak Gini Raka Kayak Gini Diajarkan Oleh Allah Asma Nama Nama Ini Namanya Pohon Batu Gunung Dan Lain Sebagainya Ketika Allah Sudah Merasa Sudah Allah Lihat Nabi Adam Ini Sudah Siap Turun Kamu Berdua Adam Dan Hawa Masalah Kasusnya Makan Buah Yang Terlarang Itu Saya Sebutnya Buah Terlarang Kalau Antum Nyebutnya Buah Buah Kuldi Yang Nggak Ada Nama Buah Kuldi Buah Terlarang Sebenarnya Itu Bikin Para Ulama Agar Mudah Saja Menjelaskan Disebut Buah Kuldi Sebenarnya Tidak Ada Buah Yang Terlarang Karena Pohonnya Yang Dilarang Jadi Buah Terlarang Karena Pohonnya Dilarang Untuk Untuk Didekati Baru Turunkan Kemuka Bumi Allah Gunakan Kata-kata Habata Yang Turun Fisiknya Nabi Adam Dan Hawa Ada Nazalah Nazalah Itu Bisa Fisik Bisa Non Fisik Dari Nazalah Muncul Ada Anzalah Ada Nazalah Anzalah Kalau dalam Kur'an Ada yang bersifat Pasif Ada yang bersifat Aktif Ada Anzalah Ada Unzilah Kalau dalam Al-Baqarah 184 Syahr Syahr Ramadhan Ladi Unzilah Kalau dalam Surah Al-Qadr Inna Anzalnahu Inna An Zalna Jadi ada Anzalna Ada Unzilah Maknanya Sama Apa yang Diturunkan Non Fisik Apa itu Pedoman Petunjuk Berupa Al-Quran Bukan Mushaf Al-Quran Turun Dari Langit Jegrek Bukan Yang Diturunkan Adalah Pedoman Petunjuk Maka Allah Gunakan Nazalah Bukan Habata Apa Bedanya Anzalah Dengan Nazalah Kalau Anzalah Turunnya Satu paket Dari Allah Kelau Hilmahfuz Lalu Diturunkan Ke Baitul Aizzah Kalau Nazalah Adalah Proses Diturunkannya Itu Wahyu Kepada Rasulullah Secara Berangsur Angsur Diwasilati Malaikat Jibril Dengan Perantara Malaikat Jibril Pelan Pelan Diberikan Petunjuk Itu Enakannya Kita ngaji Begini Santai Besok Ngaji Fiki Besoknya Lagi Ngaji Tauhid Besoknya Lagi Ngaji Taf Coba Bayangkan Antum Duduk Disini 24 Jam Gurunya Ganti-gantian Ngisi Apa yang Itu Jadi Sebentar Sebentar Aja Antum Sudah Ngantuk Awal Lagi 24 Jam Non Stop Allah Mahatau Karakter Manusia Makanya Dibuat Secara Perlahan-lahan Berangsur Angsur Bahasa Arabnya Tadrijian Itu Nazala Itu Naz Nazala Ulama Berbeda Pendapat Kapan Pertama Kali Wahyu Al-Quran Itu Diberikan Kepada Nabi Muhammad Disampaikan Melalui Malaikat Jibril Kapan Ada yang Mengatakan 17 Ramadan Ada yang Mengatakan 21 Ramadan Dalam kitab Ar-Rakhik Al-Maktum Karya Sofiyo Rahman Al-Mubarak Furi Nama kitabnya Ar-Rakhik Al-Maktum Dikatakan Menurut Pendapat Para ahli Sejarah Islam Tanggal 21 Ramadan Tapi Kalau kita Baca Kitab lain Namanya Sirratun Nabi Itu Dikatakan Pertama Kali Turun Ayat Ke Gua Hira Ke Nabi Muhammad Di Gua Hira Tanggal 17 Ramadan Ulama Berbeda Berbeda Pendapat Bahkan Ada yang Mengatakan Bukan Di Bulan Ramadan Pendapat Ulama Lain Tapi Kurang Kuat Karena Bertentangan Dengan Ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah 184 Itu Maka Kenapa Kok di Indonesia Umat Islam Banyak yang Meyakini Nuzulil Quran Itu 17 Ramadan Turunkannya Ayat Al-Quran 17 Ramadan Bahkan Meyakini Laylatul Qadarnya Pun Di 17 Ramadan Maruitas Umat Islam Di Indonesia Kenapa Karena Berdasarkan Penafsiran Ayat Al-Quran Dari Ayat Yaumal Taqal Jam'an Hari Dimana Dipertemukannya Dua pasukan Besar Pimpinan Rasulullah Dengan Pimpinannya Abu Jahal Diteliti Tanggal 17 Ramadan Laylatul Qadarnya 17 Ramadan Ayat Pertama Turunnya Adalah 17 Ramadan Ini Versi Mayoritas Ulama Indonesia Lalu Mulai Kapan Peringatan Zil Quran Di Indonesia Sudah Ada yang Tahu Sejak Masa Soekarno Presiden Pertama Atas Usulan Siapa Atas Usulan Buya Hamka Ketua MUI Pertama Di Indonesia Karena Buya Hamka Melihat Umat Islam Di Bulan Ramadan Kok Begini Biasa Biasa Saja Harus Adam Yang Mengingatkan Ini Awalnya Doang Semangat Mulai Pertengahan Sudah Sudah Kita Adakan Peringatan Nuzulil Quran Usul Dari Ulama Usar Indonesia Saat itu Siapa Namanya Siapa Hamka Lalu Disetujui Oleh Bung Karno Diadakanlah Sejak Itu Peringatan Nuzulil Quran Sampai Dengan Sekarang Kenapa Dipilih Angka 17 Ya Karena Penafsiran Ayat Al-Quran Tadi Ya Mal Taqol Jam'in Itu Juga Berdasarkan Dalam Kitab Sirat Nabi Dan Juga 17 Itu Angka Sekral Bagi Orang Indonesia Karena Kita Merdeka Pada Tanggal 17 Agustus Itu Historinya Seperti Itu Sejarah Ya Jadi Ada Yang Mengatakan Luzul Quran Dan Laylatul Qadar Itu Ber Esa Sama Tapi Ada Yang Mengatakan Berbeda Kalau Nuzul Al-Quran Itu Adalah Pertama Kali Diturunkan Al-Quran Itu Dari Lawhil Mahfuz Ke Baitul Izzah Secara Satu Pakat Sebelum Diturunkan Pada Nabi Muhammad Itu Yang disebut Dengan Laylatul Qadar Kapan Terjadi Laylatul Qadar Tidak Ada Yang Tahu Bahkan Rasulullah Tidak Tahu Hanya Memberikan Ciri-cirinya Saja Di antara Ciri-ciri Yang Kuat Terjadi Pada Ashrul Awakhir Dari Bulan Ramadan 21 23 25 27 29 Makanya Malam Ini Banyak Yang Kiamun Berburu Malam Laylatul Kan Kembali Saya Tadi Di Awal Ini Malam 21 Atau 22 Maka Buat Kita Jangan Hanya Malam Ganjil Saja Ini Malam 21 Jadi Kiamun Laylat Setiap Malam Karena Kita Tahu Ini Ganjil Atau Kenap Sekarang Ini Versinya Muhammad Dia Atau Versinya Bukannya Muhammad Dia Tahu Mana Yang Bener Menurut Allah Versi Yang Kuasa Hari Sabtu Atau Versi Kuasa Yang Akad Gara Tahu Kata Sebut Wallahu A'lam Maka Kita Kejar Laylatul Qadir Ini Ya Setiap Malam Ulama Memberikan Trick Yang Paling Mudah Adalah Jangan Pernah Tinggalkan Sholat Tarawih Itu Paling Mudah Paling Mudah Karena Laylatul Qadar Itu Kan Malam Malam Itu Hitungannya Bada Isya Sampai Kapan Hatta Matla'il Fajr Sampai Mendekati Fajr Waktu Waktu Sahur Dan Sahur Itu Waktu Sahur Itu Adalah Waktu Yang Luar Biasa Yang Biasa Digunakan Oleh Orang Salih Dan Orang Bertakwa Untuk Beribadah Terutamanya Untuk Beristighfar Mohon Ampun Kepada Allah Wa Bil As Hari Hum Yastagfirun Itu Kebiasaan Orang Salih Ketika Datang Waktu Sahur Mereka Beristighfar Kepada Allah Subhanahu Maka Tips Yang Paling Mudah Adalah Apa Saya Jamin Saya Yakin Di Mayoritas Antum Kan Pasti Sahur Berapa Lama Berapa Menit Sahurnya Setengah Jum Kalau Salat Dua Rukaat Ada Setengah Jum Tidak Paling Tiga Menit Empat Menit Paling Lama Lima Menit Sempatkan Sebelum Makan Sahur Ambil Wudu Salat Dua Rukaat Tahajud Tambah Setiap Ramadan Kita Lakukan Begitu Setiap Harinya Maka Insyaallah Kita Dapat Kemuliaan Malam Laylatul Qadar Yang Penting Lakukan Itu Dengan Imanan Wahdi Sahabat Karena Allah Sayang Pak Setiap Tahun Ini Kita Pasti Ngelewatin Malam Laylatul Qadar Kalau Kemudian Terlewati Begitu Saja Dengan Perbuatan Sia Na'udzubillah Min Halik Wazir Ya Mubazir Jadi tipsnya Tadi Memukul Dimah Doang Tipsnya Gampang Itu aja Kalau sudah bisa Melakukan Yang mudah Nanti Melakukan Levelnya Naik Lagi Tidurnya Cukup Tiga jam Saja Dari Mulai Jam Sebelas Dua Belas Jam Satu Jam Duanya Sudah Bangun Gimana Ini kerja Saya Di kantor Nanti Ngantuk Ngantuk Itu Karena Kita Merasa Akan Ngantuk Ngantuk Itu Kaltika Kita Merasa Akan Ngantuk Kalau Kalau kita Merasa Tidak Ngantuk Tidak Ngantuk Kenapa Para ulama Memang begitu Imam Musyafi Tidurnya Cuma Tiga jam Setiap Malamnya Maksimalnya Empat Jam Setiap Malamnya Alang kitab Tebal-tebal Begitu Santri-santri Coba Antum Lihat Tanya Anak Antum Yang Dipesantren Atau Antum Yang Pernah Dipesantren Tidur Kita Sedikit Sekali Aktivitas Padat Sedemikian Rupa Kok Bisa Kan Dorongan Nanti Kebiasaan Baik Bisa Insya Insya Ini saya Hanya Nemenin Antum Sambil Nungguin Suruk Jadi Ngobrol Ngobrol Ini Kalau Saya Tutup Pengajian Saya Yakin Banyak Yang Balik Lalu Kemudian Tidak Sholat Suruk Kan Bazir Suruk Berapa Minit Lagi Berapa Lagi Sambil 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 Berapa Sambil Suruk Berarti Sekitar 10 Minit Lagi Atau 15 Minit Lagi Suruk Oke Silahkan Ada Pertanyaan Kita Ngobrol Sambil Fadol Fadol Terima Sambil Sambil Lagi Di Sekitar Jalan Semua Perjalanan Bagaimana Dengan Institusi Yang Ketika Para Pegawai Invest Untuk Mendapatkan Ketika 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 Sededi Baga Terima kasih Terima kasih Apa istilahnya? Sebenarnya dalam kitab kesuluh fikih itu Dibahas Jadi prinsipnya begini Prinsipnya adalah ketika pertanyaan itu menyentuh kepada hal-hal yang usuli Yang fundamental Kita harus mengatakan Yang benar itu benar, yang salah itu salah Misalkan ditanya Apakah anda muslim? Ya saya muslim Bagaimana menurut anda? Jika anda ketika bekerja, anda tidak boleh sholat? Kok anda mah? Tidak boleh Karena ini usuli Ini bersifat sesuatu Dalilnya pasti Tapi kalau pertanyaan itu yang bersifat nisbi Atau sifatnya furwai Dimana mungkin terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan itu Saya pikir itu bisa kemudian kita tolerans di situ Bahkan pak, bahkan Ada kaedahnya begini Ad-darurat Itu dalam kaedah fikir itu Bahkan Dalam kondisi-kondisi tertentu Sesuatu yang diharamkan Bisa menjadi boleh Kalau dalam kondisi darurat Contoh kita masuk ke sebuah pemukiman Lalu dijaga di situ Ada penjaganya Dikatakan Anda muslim? Kalau anda muslim Saya bunuh anda Kalau anda bukan muslim Silahkan lewat daerah sini Kita menggubah gak pak? Bagaimana begitu? Dalam kaedah fikirya dikatakan Boleh Mengatakan saya kafir Lilikrah Tapi kita benci mengucapkan itu dalam hati Saya gak mau sebenarnya ngomong begitu Tapi kalau gak gitu Nyawa ini Nyawa ini urusannya Ad-darurat tubihul mahdorat Lalu mulakan Yang penting hatinya Karena pengucapan iman dan kafir Itu tiga unsurnya Ya Apa pertama Ikrorum Bil lisa Diucapkan dengan Kata-kata Watasdikun bil kolbi Iman Ya juga mengatakan yang sama Wa amalun bil arkan Praktek aktivitasnya Pun mencerminkan Apa yang dia ucapkan Jadi kalau hanya mengatakan Dalam lisan saja Terpaksa saya ngomong kafir Ya ya saya kafir Biar selamat Tapi hatinya tidak Dan pribadinya juga tidak Mencerminkan kekafiran Selamat dia pak Karena tidak memenuhi Tiga unsur tadi Nah kaitannya dengan pertanyaan itu Kan saya tidak tahu Tekstnya seperti apa Tekstnya seperti apa Mana yang bersifat furui Mana yang bersifat usuli Prinsip seterhananya seperti itu pak Kalau pertanyaan itu Sifatnya Usuli Yang fundamental Yang harus kita jaga Dalilnya sudah pasti Katakan Yang hak itu hak Yang benar itu benar Yang batil itu batil Yang salah itu salah Kulil haqqa walaukana murun Ayat Katakanlah yang benar Walaupun itu Pahit hasilnya Tapi kalau masalah furuiyah Oke kita toleran saja Santai saja Apalagi sekarang sedang digembar-gemburkan Moderi Ada moderasi Moderasi berat Beragam Ya Jadi nanti kita telah lagi pak Pertanyaannya Karena teman-teman kita kan Banyak yang seperti itu Yang di KPK Yang di polisian Saya kemarin itu Berapa hari yang lalu Ditelepon video pel Sama salah satu alumni Darussalam Matanya Habis nangis-nangis Ibunya juga habis nangis-nangis Kenapa Karena tangisan bahagia Anaknya baru dilantik Baru lulus Sebagai angkatan laut Jadi pakai-pakai Alhamdulillah Ustadz Doain ya Alhamdulillah 6 tahun di pesantren Jadinya Angkatan laut Terus dapat telpon lagi Yang lulus Di angkatan darat Dapat telpon lagi Yang lulus Di kepolisian Sudah Melewati Pembelajaran Ada yang di akpol Ada yang di akmil Dan seterusnya Iya pak Saya sering tanya itu Yang sudah Jadi polisi beneran Alumni kita Gimana kamu Wah Insyaallah Tantangannya luar biasa Tantangannya luar Luar biasa Maka Kita jaga Yang fundamental Tapi kalau dalam hal Yang furu'iyah Kita lebih toleran Disitu Bukan untuk Cari keduniaan pak Niatnya total Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena ingin Cari jabatan yang lebih tinggi Jangan Itu terlalu hina Buat kita Yang kita lakukan Adalah Yang penting Allah reda Kalau Allah sudah reda Sekalipun kita sudah Pindah kerjaan Dari perusahaan itu Allah akan kasih Yang lebih baik Yakin Yakin Kalau tidak di dunia Di akhirat Daripada kita Mempertahankan Sesuatu Yang bersifat duniawi Tapi Allah tidak Redo Kan kacau Kita tidak dapat Ketenangan Di dunia tidak Tenang Di akhirat Dicancam Dengan azabnya Na'udzubillah Ini Oke pak ya Ada lagi yang lain Adalah Terima kasih Terima kasih Dan kira-kira Buat yang seperti apa Yang bisa Menangkan Masya Allah Baik Baik Sehat ya pak ya Taksudnya jadi pak Baik Baik Jadi begini Ya Rasimah Ya Jadi begini Sebenarnya Semua jenis Ibadah Adalah Durbun Minal khudu Bentuk Ketundukan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semua jenis Ibadah Salat Puasa Zakat Semuanya Ketika kita Melakukan itu Memang Todli Durbun Minal khudu Kita ingin Memang Benar-benar Tunduk Allah nyuruh Itu kita Lakukan Terkait dengan Puasa Fa'inna huwija Kata Rasulullah Puasa itu Seperti Perisai Perisai Anak muda Yang sebenarnya Harus menikah Tapi dia Belum memiliki Kemampuan Untuk menikah Karena ada Faktor-faktor Tertentu Maka berpuasalah Kata Rasulullah Fa'inna huwija Puasa bisa menjadi Tamengmu Agar kamu Tidak terjebak Dalam Hawa nafsu Jadi memang Puasa luar biasa Puasa adalah Pengendalian diri Puasa adalah Mengajarkan kita Banyak hal Tapi lagi-lagi Tidak hanya Puasa Yang bisa Mencegah kita Dari penyakit-penyakit Hati Semua Jenis ibadah Termasuk juga Haji Kenapa Kok ada orang Pulang haji Kok sombong Mungkin Hajinya Tidak imanan Wahdi sahabat Kenapa Kok orang Ambil sholat Kelakuan Tidak karu-karuan Tidak tanhan Faksai Wad mungkar Mungkin Ada rukun Dan syaratnya Yang tidak terpenuhi Kenapa Kok orang Sodakoh Tapi kok Sodakohnya Begitu Menyakiti Orang lain Mungkin Sodakohnya Tidak ikhlas Koreksinya Di situ Jadi bukan Masalah Sholatnya Zakatnya Puasanya Atau apanya Niat Dalam hatinya Untuk apa Dia berpuasa Untuk apa Dia beribadah Begitupun puasa Kalau puasanya Tidak imanan Wahdi sahabat Tidak akan bisa Menghilangkan Penyakit hati Entah iri Dengki Dendam Dan lain sebagainya Ibadah Tidak memiliki Efek Apapun Untuk kita Kalau kita Tidak lakukan Dengan Imanan Wahdi sahabat Sabdanya Jeras Rubbah Sa'imin Dalam hadis Yang lain Dikatakan Kem Min Sa'imin Laisalahu Min Siyamihi Illal Ju'wan Atas Dia tidak dapat Apapun Di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Atas puasanya Kecuali Lapar Dan dahaganya Betapa banyak Orang yang seperti itu Kata Rasul Jadi gitu Kembali kepada Niat Kita ibadah Untuk apa Kita itikaf Sekarang disini Dalam angka apa Aduh Saya sebenarnya Mau keluar Dari masjid Tapi gak enak Nih Musa Tid Gak dapat Apa-apa Saya bukan Apa-apa Atau Nanti Mau keluar Dari masjid Gak enak Teman saya Yang di sebelah Nih Ntar saya Dibilang Islam Islam gak Kadu-kadu Yang sudah Gak dapat Apa-apa Gak dapat Apa-apa Gak dapat Apa-apa Jangankan Pahala Umrah Dan haji Gak ada Karena kembali Kedua niat Innamal A'malu Bin Niat Segala Amal Perbuatan Kita Tergantung Pada Niat Seperti Sahabat-sahabat Rasul Yang hijrah Mengikuti Rasulullah Faman Kanat Hijratuhu Ilallahi Warasul Niat Hijrahnya Karena Allah Karena Rasul Fahijratuhu Ilallahi Warasuli Akan dapat Kebaikan Dari Allah Sesuai dengan Apa yang Ia niatkan Paman Kanat Hijratuhu Lidun Yansibuha Ada sahabat Ingin ikut hijrah Karena tujuan duniawi Untuk menyelamatkan Hartanya Kedudukannya Ada lagi Sahabat Ada kekasihnya Yang ikut Hijrah Agar dia bisa Menikahi Kekasihnya Maka dia ikut Hijrah Fahijratuhu Mahajara Ilahi Ya hijrahnya Dapetnya itu Doa Gitu ya Pak Insyaallah Mudah-mudahan Kita bisa luruskan Niat kita Amin Ya Rabban Satu menit lagi Ini suruk Ada Kalau dibubahin Tidak selalu suruk Cukup ya Baik Kita wuduk Niatkan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Mudah-mudahan Salat subuh kita Ya Doa kita Zikir kita Iktikafnya kita Di masjid ini Dan ngobrol Santai kita Di sini Adalah Perbuatan-perbuatan Yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Allah Senantiasa Memberikan Petunjuk terbaik Untuk kita semua Dijauhkan kita Dari segala Kudaan syaitan Yang terkutuk Mudah-mudahan Allah Senantiasa Membimbing kita Di jalannya Syaratal mustafi Dan mudah-mudahan Kalau Allah Akhirkan Usia kita Allah Cukupkan Nafas kita Maka mudah-mudahan Dimatikan kita Dalam Husnul khatimah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Kalau tidak bisa melakukan Ibadah Tingkat level yang tinggi Atau yang muluk-muluk Lakukan yang paling sederhana Apa? Yang penting Tidak Ma'asyiat Wallahul muwafiq Ila sabili tarik Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha Ila anta Astaghfiru kawanatubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih